Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengedit video dengan Vegas ya Jadi saya disini akan memberikan dasar-dasar atau basic-basic atau mungkin apapun itu ya Untuk editing video di Vegas, kalau misalnya kalian mau mulai nge-youtube atau mungkin untuk edit video atau mungkin edit film ya pokoknya bisa aja gitu ya dipake gitu ya Dan kalian gak ngerti sama sekali tentang Vegas atau mungkin belum pernah pegang sama sekali tentang Vegas ya Dan disini langsung saja kita mulai tutorialnya, disini saya menggunakan Vegas Vegas Steam Kalau misalnya kalian mau pake versi manapun itu bisa aja, kalian bisa pake versi 15 yang manapun itu sama-sama aja Nah kalau misalnya kalian tidak melihat yang seperti ini atau mungkin si window-nya itu beda ya biar menyesuaikan dengan tutorial yang akan saya buat ini Saya saranin kalian ke view ini dan kalian ke window layout dan default layout ya Nah setelah itu kalian masukin video kalian ya, kalian masukin video kalian Dan misalnya disini saya ingin masukin game Pamali ya, jadi saya udah record dan saya gak upload juga ya Nah kalau misalnya kalian ingin masukin gambar lain gitu ya, misalnya gambar dari manapun itu Misalnya kalian tinggal masukin aja insert video track ya, jadi nanti akan otomatis di atas Dan kalau misalnya kalian ingin masukin track lagu gitu ya, track lagu misalnya atau mungkin track back sound lah ya istilahnya Kalian cukup ke klik kanan sini dan kalian ke insert audio track ya, atau mungkin tadi shortcutnya apa ya Ya tadi, oh ya untuk insert audio track ctrl key dan untuk insert video track itu ctrl shift key ya Pokoknya ya kalian apalin aja deh ya yang kayak gitu, cuman saya lebih enak manual di klik-klik kayak begini ya Dan disini kita mungkin akan masukin contoh gambar ya, disini kita file aja, kita file aja dan kita open Dan disini kita cari dimana fotonya ya, atau mungkin gambarnya ya, tak serah, disini mungkin saya akan masukkan foto RAM ini Atau mungkin ya ini aja lah yang kotak ini ya, kita masukin open ya Nah disini karena saya membuat foto yang PNG atau mungkin PNG atau apapun itu ya namanya Nah ini kalau misalnya kalian bikin foto PNG atau mungkin download foto PNG gitu ya Itu nanti bakal otomatis hilang gitu ya, backgroundnya, jadi cuman gambar dari kotak yang kayak begininya aja gitu Nggak kehalangan lagi ya dari yang lainnya, jadi ini bisa disimpan di atas Nah disini kalau misalnya kalian menggunakan foto JPEG atau mungkin JPEG atau apapun itu Disini misalnya foto ini gitu ya, nah kalau misalnya kalian simpan disini nanti bakal kehalangan semua gitu Tapi kalau misalnya kalian pengen ngezoom gitu ya, atau mungkin dikecilin ya foto yang atasnya atau mungkin yang bawahnya sama aja Kalian bisa kesini ya, kesini dan kalian bisa ke zoom out dikeluarin ya kan Nah misalnya gitu, nah disini nanti akan terlihat Nah tapi kalau misalnya kalian pengen misalnya, oh ini tuh si ini tuh ada di pojok kanan sini gitu ya Pojok kanan sini, kalian bisa juga kesini, nah kalian kesiniin ya kan Nah kalian begituin ya kan, tapi kalau misalnya kalian, misalnya disini adalah facecam gitu ya contohnya ya Tapi saya disini menggunakan gambar, bukan facecam ya, atau mungkin kalau misalnya kalian facecam ya bisa aja gitu ya sama-sama aja Nah disini kita ke, mungkin kecilin ya, kita gedein ya kan, kita gedein Nah misalnya disitu itu tarolanya, ini adalah tarolah facecam gitu ya, cuma facecam kayaknya kegedean ya untuk ini Nah misalnya kita akan lihat play ya, misalnya disini adalah facecam kalian gitu Nah ini kan fotonya kegedean ya, untuk facecam itu jangan terlalu gede karena ya jangan menghalangi layar kayak gitu ya Nah disini kita akan mundurin lagi ya, biar lebih kecil, disini kita akan ya disitu ya mungkin ya, biar lebih kecil segitu Atau mungkin pengen lebih kecil lagi ya, misalnya segini, dan kita akan pasin di segitu Nah kalau misalnya kalian gambarnya kotak kayak begini atau mungkin facecam gitu ya, itu kan gampang kepojoknya Tapi kalau misalnya bukan facecam atau mungkin ya kayak apa, kayak yang lain-lainnya gitu ya Kalau misalnya pengen di kepojokin, gimana bang caranya? Kalian bisa menggunakan yang ini pak ya, kita mungkin insert video track lagi ya, yang baru Dan disini kita akan file, kita open, dan disini kita akan masukin ini aja coba ya Nah ini kalau yang ini, ini lebih bebas ya, kalian cukup kesini aja ya Kesini nih, yang ini, yang sebelah apa nih, kotak ini yang dicoret ya, sebelahnya ini Kita akan klik, dan disini kita akan ke ininya dulu ya, kita akan pindahin dulu kesini Misalnya segitu ya, nah disini kalian juga bisa mainin ukurannya Ukurannya misalnya mau kecil atau mungkin mau gede gitu ya, atau mungkin dari gede ke kecil Itu bisa aja kalian tinggal animasiin gitu ya Nah disini kita akan kecilin misalnya segini ya, misalnya Dan disini kita ini bebas, kalau misalnya yang tadi kan itu harus sesuai F-nya dan yang lain-lainnya gitu ya Kalau ini bebas pak, ini mau misalnya mau segini, mau segini juga Atau mungkin ya mau segini, ya itu bebas gitu ya Kalau misalnya yang ini bebas ya Kalau misalnya yang kotak tadi yang bebas, yang ini tuh nggak bener-bener bebas gitu Karena ada beberapa foto yang nggak bisa di pojok gitu ya Atau mungkin kita bebas gitu ya Jadi ya ada beberapa yang mengganggu gitu foto-fotonya Mungkin ya anggaplah facecam gitu ya Mungkin kalau ini nggak mengganggu gitu Kalau misalnya gambar-gambar lain itu saya pernah mengganggu gitu Jadi saya harus menggunakan yang ini ya Cuman kalau misalnya kalian menggunakan yang ini ya Misalnya kalian simpen gambar lagi di track yang sama gitu ya dengan yang ini misalnya Nah kalau misalnya kalian simpen di track yang ini gitu ya Nanti itu si gambarnya tuh bakal menyesuaikan gitu ya Jadi kalian kalau misalnya ini ya contohnya kayak gini tuh kan Jadi kayak gini padahal tadi asalnya disini gitu ya Padahal di pojok sini Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang dicoret ini Jangan ya pakai track yang sama gitu ya Kecuali gambarnya memang sama gitu ya posisinya Nah kalau misalnya disini ya kan Ya nanti bakal kayak begini Dan kalau misalnya disini nanti akan kayak begini ya Dan berbicara soal posisi ya disini kita akan mencoba untuk menganimasikan ya Misalnya facecam di awal ini misalnya ukurannya segini gitu ya Atau mungkin disini gitu Nah kalau misalnya kalian misalnya pingin si facecamnya tuh kayak apa sih Kayak pindah-pindah gitu ya Misalnya dari sini ke sini Wow riwuh lah ya pokoknya Pingin muter-muter gitu ya Itu bisa aja sebenarnya dianimasikan Cuman ya untuk muter-muter saya males sih kayaknya bikinnya ya Cuman gampang juga sih sebenarnya Nah disini kalian misalnya untuk facecamnya ini Misalnya kalian pindahnya gitu ya pindah sini dari kesininya Misalnya berapa detik gitu Atau mungkin ya berapa lama gitu ya Dari facecam ini misalnya segini gitu ya Nah disini kita akan animasiin yang ini Jangan yang ini gitu ya Karena ya kita pingin yang ini juga Nah misalnya akhirnya kalian pingin pindah kemana gitu ya Bebas Mau itu ke samping atau mungkin ke bawah Atau mungkin ke atas itu bisa aja ya Kalian tinggal pake move tool aja Ini move tool bukan sih kalau di photoshop move tool sih kayaknya Cuman disini X atau Y ya Disini kalian bisa pilih yang ini Tapi kalau misalnya kalian pingin move nya pingin bener-bener halus gitu ya Kalian pilih yang bener-bener satu aja gitu Jadi yang X aja atau mungkin yang Y aja Atau mungkin yang horizontal aja Atau mungkin yang vertikal aja Disini contohnya kayak begini ya kan Nah ini misalnya pas endingnya tuh tiba-tiba ke sini ya kan Nah contohnya kayak begitu Atau mungkin ya kayak begini mungkin Nah contohnya kayak begitu ya Nah disini kalau misalnya kalian pingin pindah ke bawah gitu ya Tapi kalian kalau misalnya ke bawah ya Misalnya ke bawah gitu ya kan Nah contohnya kayak gitu Nah kalau itu ke bawah ya kan Nah kalau misalnya kalian pilih yang move freely gitu ya Nanti bakal susah lagi kalian nyimpen posisinya gitu Jadi kalian harus pilih yang lurus gini doang Atau mungkin yang ke bawah doang gitu ya Atau mungkin yang ya pokoknya yang horizontal Atau mungkin yang vertical only lah ya Nah kayak begitu contohnya Misalnya disini kita akan ceritakan Z saja disini sudah di pojok gitu ya Udah di bawah Dan disini kita akan lihat hasilnya seperti apa Oke jadi kayak begitu ya hasilnya Kacau Nah disini kita akan lihat ya Mungkin disitu ada kekurangannya Disini kita akan lihat Nah karena kalau misalnya kalian dari sini Tiba-tiba ke bawah gitu ya Pasti bakal apa sih kayak miring gitu ya Kayak apa sih kayak Ya pokoknya kayak begitulah miring kayak begitu Disini mungkin kita akan pindahin gitu ya Kita akan pindahin ke yang tadi awal ya Disini kita akan ke awalin ya kan Disini awal Kita akan lihat deh Nah disini kita akan Nah kalau misalnya gak kelihatan Mungkin kalian gak lihat disini ya Nah disitu ya kan Disini kita akan lihat yang ini Ya kan yang Y nya aja Yang X maksud saya pak Disini kita akan simpen disitu ya kan Misalnya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa Nah contohnya kayak gitu ya Contohnya itu adalah penganimasian Dan ini bisa dipakai animasi ini Di Gaussian Blur ya Di Gaussian Blur atau mungkin Dimanapun itu sama aja Pokoknya kita mainin Apa kayak keyframe ya Istilahnya Nah disitu gambar udah beres Dan oh iya Kalau misalnya kalian Misalnya nih Di Vegas itu kalian misalnya Melihat black bar Atau mungkin apa kayak Ya gak penuh gitu ya Videonya atau mungkin Gak apa sih Gak pokoknya gak 16 banding 9 gitu ya Itu kalian mungkin Ada masalah di resolusinya Itu kalian mungkin Pas recordnya itu Kalian menggunakan resolusi Mungkin ya 800x600 Padahal layar laptop kalian 1366 Atau mungkin Ya 1920x1080 gitu ya Itulah kenapa Bakal ada black bar Tapi kalau misalnya Kalian udah tanggung Nge-record Dan itu videonya Bagus gitu ya Kalian bisa cukup Klik kanan disini aja Langsung ke switches Atau mungkin apa-apa itu ya Dibacanya saya bilangnya switches ya Switches dan disini Kita ke maintain aspect ratio Ya pokoknya maintain aspect ratio Kalian uncheck list aja Nanti bakal nge-split sendiri gitu ya Nah disitu Udah beres ya kan Yang black bar Apalagi ya Yang biasa Yang ditanyain ya Udah gitu doang ya Nah kita ganti topik ya Disini ya kita ke suara ya Jadi di suara ini Saya punya 2 track Jadi yang 1 track ini adalah mic Dan yang kedua tracknya ini Adalah dari speaker Atau mungkin headphone Atau mungkin headset Atau apapun itu gitu ya Pokoknya dari suara gamenya Gitu kalau misalnya kalian game gitu ya Misalnya record game Itu dari suara gamenya Nah bang Cara settingnya Biar kayak gitu gimana Nah kalian bisa Menggunakan software perekam Kayak bandycam Atau mungkin mirilis Atau mungkin OBS gitu ya Itu bisa di setting Kalian cukup cari aja Di channel saya Atau mungkin di deskripsi di bawah Atau mungkin Di ending video ini deh Kayaknya ada Untuk Atau mungkin Zubuk cari Premiere Jogh Jogh Atau mungkin Jogh 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 Bye Mai Mari Jogh M Jogh acts